Pemirsa dua bandar narkoba ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Dua bandar dari satu jaringan ditangkap di dua tempat berbeda yang mengedarkan sabu dan ganja. Satu orang bandar tewas akibat luka tembakan. Penangkapan seorang bandar yang ditembak oleh polisi mengujudkan warga di sekitar jalan lintas Barat Bintan. Pria ini melawan polisi sehingga ditembak kakinya. Dari penangkapan bandar narkoba ini polisi mendapati paket ganja kering dan sabu yang akan diedarkan. Polisi kemudian menangkap bandar lain yang masih satu jaringan dan merupakan residivis. Bandar yang ditangkap di jalan Seijang, kota Tanjung Pinang tewas di rumah sakit setelah ditembak karena melawan polisi dengan senjata tajam. Polisi menemukan ganja kering satu kilogram yang akan diedarkan. Pada saat proses akan meresansi, proses penangkapan oleh satu anggota kita ternyata melakukan pelawanan. Dia mengundangkan saljam dan berusaha merebut senjata anggota. Pada saat kegunggulan tersebut, ternyata merodok senjata api dan mengenai penyakutan. Polisi masih memeriksa salah satu tersangka dan mengamankan barang bukti, ganja, serta sabu. Polisi juga memburu pemasok sabu dan narkoba yang diedarkan dua bandar di Tanjung Pinang. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan, Ainyus, melaporkan.